Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat berjumpa kembali dengan saya Indra Ponse di channel warung kacir channel yang mengedukasi menginspirasi hiburan dan yang lain sebagainya kawan kebetulan ini adalah Sancang Los Pucu agar putar ya ini tadi adalah permintaan dari rekan saya teman ya ini Mas Sohy dari Godong Nom Oke ini bersama Mas Indra tapi indranya indra ketujuh sama indra-indra yang lain gitu ya nama indra itu banyak yang sukses Oh ya bagus ya bersyukur ya kawan kuya ini tadi adalah Sancang Los Pucu yang saya anunya pokoknya lanjut ini nanti prosesinya pembongkarannya bagaimana kita lihat bersama dengan Mas Sohid Godong Nom channel Godong Nom jangan lupa like comment dan subscribe Godong Nom Halo selamat berjumpa dengan saya Indra bonsai my friend udah terkenal tidak melebihi artis artisnya artis Sancang ya teman-teman lagi sirang-sirang kita korek-korek ntar kita antero jagat ini produksinya domininya Sancang ya Mas ya kita karena mencari yang paling mudah murah dan cepat ya dan masyarakat ini ada bonsai bonsai yang tahu untuk pemula itu cepat bisa gitu kalau yang lain kadang masih susah tapi untuk Sancangan bantul sekali mereka pada pemula sukanya jadi kita mengikuti kebuban pemula dulu oke lanjut kita aku pas habis di sini ya Mas Bro ini untuk untuk yang apa yang engkel ya maksudnya formal engkel gitu kadang-kadang juga yang setelah ini kita potong ya misalnya contoh ya kita potong pas di sini tujuannya apa di sini nih ini nanti bisa dipakai Mas Oh ini bisa disetak lagi ya nantikan kalau panjang seperti ini nah ini ini jadinya nanti langsung bonsai twin ya ada di konten saya yang twin twin itu dua mahkota gitu ya dua cabang enggak ada lehernya itu twin enggak ada batang utamanya masih basah batang utamanya mepet banget dengan benar-benar ya kita mulai dari yang kayak gini oh ini speknya ini jadi bibitnya yang namanya ini apa tadi mata air air yang langsung narik yang subur yang masih muda ya tarikannya ke atas bukan ini ke samping ya ini saya memakai perekatnya adalah lidah buaya ya ini lidah buaya itu untuk perekat-perkat apa ini Mas nah ini ini ada saya memakai bumi sidangnya ini tidak tidak endos ya anti jamur kita memakai merek ini tapi ini bukan endos ya ya seperti itu jadi teman-teman kita ntar kita olesin pakai anti jamur cuman perekatnya pakai lidah buaya ya kita memotong apa ini kita mengupas gitu ya itu target Mas Sohid jadi kalau kita targetnya situ pendek karena satu kali batang dari bawah cabangnya iya dari kedua cabang ini satu kali diameter cabang atau pangkal akar bertemu dengan cabang ini ya kan Nah kalau target kita ke Mame kan agak gede bukan situ ya agak panjang turun itu ya berarti kalau Mame itu diameter batangnya itu minimal tiga atau dua senti ya kalau males itu kan satu satu senti dari kedua cabang ini loh ya ya kalau kalau Mame kan agak panjang ya agak panjang targetnya kan agak gede berarti agak gede karena semakin gede dia mepet Oh iya kita mau bikinnya apa Mame apa situ misalnya Mame ya Mame berarti dikasih contoh sama Mas Indra ya Mame kan kecil ya segini ya batang secepol ya tapi ini mas kacil ini jempolnya gede banget ya ini jempol raksaksa katanya jempol ini menggambarkan sesuatu kali diameter kita kupas Mas Sohir jadi rumusnya gitu ya Iya kalau tidak dikupas gini waduh akarnya itu cuma dua gitu nggak bagus nggak muter jangan jangan salahkan saya kalau nggak ngikutin saya ini nontonnya di sekip-sekip nggak tahu ada teknik giniknya ini ya ya kalau patah ya kita ulang lagi di sini boleh karena kan tukar penas air nah disini ngeroknya terlalu dalam sini ya ngerok lagi masuk angin Nah itu istri saya itu malah lebuk parah itu kalau belum pakai pacul ya lama ini gini itu nah yang saya pelan-pelan ini ngeroknya ini sampai kambiumnya ini terkelupas gitu ya Iya ini ada caringan epidermis ini namanya ini caringan di bawah kulit epi itu di bawah dermis itu kulit ya itu disini nah seperti ini target semua Mame dan eh bukan epikudis Oh bukan dermis Oh dermis epidermis ya teman-teman nah ini dikasih contoh ya nah ini lihat nih ini target berarti apa kalau bagi ini Mame gitu Mame Mame gede itu 10-15 Mame kecil itu 5 cm-10 batang utamanya batang utamanya gede dan itunya ya ini kita potongkan set tidak buaya ini ini fungsinya untuk kelekat fungisida ya kalau tidak dikasih lidah buaya lendirnya ini udah fungisidanya enggak nempelnya kurang bagus begini ya nah ini fungisida kita kasih kenapa harus dikasih fungisida ya biar enggak kena jamur gitu ya enggak enggak gampang busuk ya teman-teman tanah itu banyak sekali yang mikrobanya gitu kalau disamping itu ini kan batangnya apa batang muda sekali jadi sangat-sangat rentan dari mikroba pembusukan batang ya ini ya sudah ya seperti ini ya untuk apa ini saya potong pengganti akar tunggang pohon kan ada akar tunggangnya kalau anda ini ditancap roboh dia miring-miring kalau penanamannya miring akarnya otomatis enggak sebelah gitu ya kalau miring kan akarnya biasanya pengaruh gravitasi ya teman-teman jadinya akarnya ini sebelah tok arus tegak ya kawan-kawannya sebelah dok ditancapin gini oh berarti ini pakai bakso ini mas pentolan bakso tapi dari tanah liat bukan bakso daging pakai pentolan bakso cuma dari tanah liat ya temen-temen untuk membentuk nantinya akar yang keluar ya akar itu sebelum ada akar kita sudah tata akar seolah-olah seperti ini untuk menata akar kita tanam seperti ini kita tanam ya nah seperti ini nah atasnya kita pakai yang steril yaitu kokopit yang sudah direndam bawahnya medianya itu campurannya apa campurannya saya biasanya kalau yang masih bibit ini cukup sekam lapuk sekam padi yang lapuk bukan yang busuk ada yang busuk saya di sekam lapuk dan kompos komposnya pakai kotoran sendiri atau pakai kotoran hewan itu saya beli di apa namanya di tukang itu kompos itu di toko pertanian iya jadi nggak tahu kotoran siapa itu ya kirain kotoran banget ya hehehe hehehe ya langkah berikutnya Oh gitu ya enggak langsung ini langsung dibiarkan enggak kalau gini dibiarkan gini di musim ekstrim kayak gini Oh layu-layu ini layu terus bisa kering kering busuk turun ke bawah gitu ya kita tapi ini terusnya Gimana ini mas kita untuk mengurangi penguapan di musim ini Oke langsung aja kita menuju sungkupnya Oh ya ini langsung aja kita ke inko Bator ini ya kalau open open ya ini langsung saja ya Om ya Bim Salah Bima brakataatapra kita apa lewat ini ya udah jadi nih ya ini yang sudah hidup bukan yang sudah jadi ya ini ya saya taruh di dalam sini masuk hit ini yang masih agak gini ya baru tadi saya taruh ini contohnya seperti ini kalau kita tidak taruh disini gawat dia akan kena saya bisa juga pakai sistem seperti ini ini pakai yang keranjang rumpunan jadi di samping bisa tunggal ya temen-temen ini yang tunggal dan terus ini yang bisa rumpunan gitu ya bisa satu pok ini bisa berapa ini Mas banyak ini 12 sekitaran bisa satu losin setekan juga bisa pernah saya tanam 20 satu pokok tapi perakarannya enggak bagus kurang ruang gerak iya ya Nah ini kan kita cek ini sama-sama kita juga enggak tahu ya Nah ini sudah beruksi ya dua minggu kurang dua minggu Iya 10 harian lah Oh berarti cepet ya Mas Iya ini keluar sungguhnya sekitar berapa hari Mas dua minggu dua minggu ya ini bisa langsung keluar gitu ya yang sistem ini kan tanpa bendolan yang sistem itu tadi pakai bendolan ini tanpa bendolan kayak gini nih baru yang tanpa baksa bakso dari tanah liat tadi ya teman-teman nah seperti ini yang seperti ini dibuang beratakan di apa ya diambil akar yang ini ya Iya yang sejajar yang sejajar jangan yang tinggi rendah gitu ya ini kan bukti nyata ya berarti teknik ini berhasil berarti disampingin pakai open ini dikasih naungan biar enggak kena sinar matahari langsung gitu ya untuk penyiramannya saya pakai sepuyar berapa hari sekali ini disiramnya ini untuk sepuyar ketika habis nanam itu enggak saya siram dulu karena luka baru gitu ya ya tapi setelah dua hari atau besoknya baru saya silahkan itu kita tanam ini masuk ini ditanam yang dipisah sendiri-sendiri ini kita tanam disana lagi ya berarti ini ada dua teknik ya Mas ya tadi pertama ini pakai bakso bendolan dari tanah liat ya dan ini yang langsung tancap iya cuman ini apa ngupasnya ini dikasih jeda gitu ya mas jangan-jangan mepet gitu ya Iya ini dikasih longgaran ini ya teman-teman ini kita bisa langsung nah ditanam bedanya tadi ke belum keluar akannya dikasih ini dikasih mas ini ditahan kalau enggak nabrak ke sana ya di pelan-pelan nah sudah mentok di sini ya jangan di terlalu gini mas oke kanam kembali ini medianya sama gitu ya sama aja dengan yang tadi iya begini ya Mas bro otomatis berarti apa akar sudah berputar ini malah kelebihan akar ya Mas ya kalau masih apa seleksi seleksi lagi karena kelebihan akar dari apa eh dari kita itu kalau enggak pakai teknik ini malah kekurangan akar ya Iya kalau ini malah ini kelebihan akar biar harus dibuang nanti disisain angin dipilih yang sejajar Oh enggak naik turun gitu ya ya dari sini tadi dua minggu sungkup ya AHST nah ini yang sekitaran sudah satu bulan berarti dari sungkup sampai ini dua minggu beri minggu keluar soya iya ya berarti dari seteknya ini satu bulan gitu ya Iya kalau ditunggu bulan-bulan satu bulan dari seteknya dari tanam masuk sungkupnya ya temen-temen kita buka kita coba buka kita lihat akarnya gimana ini akarnya udah keluar ini udah keluar polybag ya tuh buka loh gondrong dan memutar kawanku bukan gondrong apa salak ini ya Mas iya rahasianya apa ini Mas Zohid ya bawahnya tetap ada bendolan tanah lihatnya tadi bakso nya iya cuma ya dari tanah liatnya ada yang nembus-nembus karena ini belum di kunci akar sama yang dikasih polybag kasih nah ini hasilnya akar ini nah kita tetap tetap dikurangi kurang yang atasi akar ya cacar ini kalau saya jualnya bisa masih begitu ya ini bisa pokoknya dari temen-temen boku berminat bisa langsung main ke tempatnya Mas Indra warung kacir ya ini alamatnya di Kalisari Cilongok ini anggota CBC juga ya mantap CBC CBC itu Cilongok bonsai komunitas ya temen-temen bisa langsung konek-konek ini Facebooknya warung kacir ya warung kacir langsung nego-nego bisa sama orangnya murah banget masuk itu enggak usah pakai nego lah kalau berapa itu Mas saya jual ini lebih sepuluh ribu perak tapi jaminan akar muter saat murah ya temuklah lihat tinggal lanjutin dijamin akar muter gitu ya Subur Makmur Jaya dan Sentosa merdeka saya miringkan sedikit Mas Sohid oh iya miringan ini seleranya miring apa mas saya menak jinggu Mas Sohid hasilnya kayak ya gini ya temen-temen ini mantap akarnya juga muter terus ntar bisa seimbang ini yang dimiringkan ini juga hasilnya juga tetap muter ya apalagi di puter iya ya uruskan ini kenapa saya miringkan ini Mas Sohid iya ya mau di pakai gaya apa ini Mas kadang-kadang kita kan yang satu itu adalah apa atau ke atas yang satu nge-flat Mas Sohid kalau kita miringin langsung kita enggak usah pakai apa kawat kan langsung satu up yang satu flat gitu buat terusannya terusan sini ketika kita motong yang di cabang yang pertama ya Mas ya udah eh oke kalian Indonesia berapa bulan Oh tiga bulan udah kayak gini ya cepet banget temen-temen nanti kita yang seharian pocokan usia tiga bulan ini yang kayak gini termasuk cepet banget cukur banget ini lagi kita ambil yang usia kurang lebih tujuh bulan kurang mana ini kurang bulan ini udah kayak gini ini temen-temen Sohid ini bagus sekali ini akarnya ini mau dibuat gaya apa ya gaya apa aja bisa ini kalau sudah seperti ini kita kalau mau gedein lagi bisa memakai mata tunas yang atas tapi gede-gedein yang bawah ketika ini di press kemungkinan besar ini akan tumbuh Mas Sohid disini tunggu tunas lagi iya iya usia sekitaran berapa ini tadi tujuh bulan kurang dari tujuh bulan kurang dari tujuh bulan apa istimewanya istimewanya Los Pucuk itu akarnya itu ideal dengan batang Mas Sohid seimbang iya enggak batangnya gede akarnya kecil-kecil iya nah itu istimewanya biasanya kalau setek seteknya batang langsung gede ini antara batang utama sama akarnya itu enggak imbang ini kelebihan dari setek Pucuk ya ini akarnya seimbang terus lebih cepet dibandingin setek yang batang gede langsung gitu ya ini yang sudah sembilan bumi hasilnya ini bagus-bagus ini temen-temen Hai nih Aduh nih selanjutnya ini lagi apa cukup segitu kita press Oh gitu ya berarti tergantung selera gitu yang selera yang sudah dipresar juga ini nah ini yang sudah mulai saya geret Mas Sohid iya itu mau dipotong kawan ku kenapa saya geret di sini Mas Sohid biar nunggu tunas dulu gitu ya Mas iya dua tunas ini tumbung kalau tidak digeret biasanya lama di samping lama biasanya apa bisa mati ini ya iya pembusukan ini iya jadi nutrisinya ini enggak ada konsumsinya ya ada dia cari makan tapi enggak ada yang yang makan masih ya kelebihan makanan kelebihan nutrisi jadi ini di kupas dulu ya ntar kita tunggu keluar tunas-tunasnya dulu ya baru kita potong di sini oke dipotong langsung setek bisa terus mau dikasih di media atau dicangkok gitu ya bisa gitu ya sudah dipotong ada namanya Mas ini sudah oke masuknya mau bikin mamean gitu mame nih ya seperti itu kurang lebih ini kan nanti dibuang masuk ini hanya untuk cari kehidupan aja disini buang nutrisi Iya ketik jadi akar disini lukanya luka bium ya luka ini udah udah dikupas ya teman-teman untuk menumbuhkan sini nyantinya ini kalau udah numbuh tunas ini baru dipotong oke itu juga dan lihat tuh seperti itu untuk situ situ atau mame kecil temen-temen kurang lebihnya kayak gini ya ini batangnya yang udah agak lumayan gede nih ya temen-temen ini mau dipotong ya nih dikupas lagi biar keluar tunasnya lagi ya ini kan ada dua nih calon ya ini ini bisa sini ini dipotong gitu ya yang yang ini usia yang agak kecilan ini ada mas Syahid yang enak lah ya ini bagus ini profesional ya mas khatir iya itu alhamdulillah ya cukup lumayan nah ya oke kawan-kawan demikian dari saya Indra Bonse di channel warung kajir apabila konten ini video ini bermanfaat jangan lupa dukung terus channel kami dengan cara like comment dan subscribe bersama dengan Godong Nom jangan lupa untuk like comment dan subscribe di Godong Nom videos oke my friend assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax